Terima kasih. 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 Nah, kemudian saya mau jelaskan, kronologi backgroundnya dulu, bahwa beberapa hari yang lalu, ya, memang ada beberapa pengintai di pondok pesantren Habib Rizik, yaitu hari Jumat, ya. Hari Jumat itu, ada beberapa pengintai yang ditugaskan oleh institusi resmi negara, ya, saya tidak mau sebut. Oleh institusi resmi negara yang ditugaskan mengintai 24 jam. Mereka menggunakan drone dan peralatan canggih lainnya. Dan, kemudian, ada komunikasi dari Laskar yang menjaga pondok pesantren Habib Rizik di Megamendung itu, dengan para pengintai. Karena kebetulan mereka terjebak dengan cara pengintai mereka sendiri yang tidak profesional. Ada komunikasi antara Laskar Penjaga Markas Sariah Megamendung dengan para pengintai. Ada tiga orang yang berhasil dikomunikasikan dan kita mendapatkan semua data-datanya. Ya, data-datanya kita dapatkan semua, ide-data kita dapatkan semua, dan ternyata pengintai itu bukan cuma terjadi di Megamendung, di lokasi pondok pesantren Habib Rizik, tetapi juga di Petamburan sini. Posisinya di sebelah sana, ya, posisi para pengintai. Ada foto-fotonya yang kita dapatkan. Kemudian juga disentul, yang sempat dilakukan aksi demonstrasi. Artinya yang saya mau sampaikan di sini, Habib Rizik sejak kepulangannya memang diintai 24 jam. Ada 30 orang, masih disentul 10 orang di Megamendung. Jadi kita sudah tahu sebetulnya, ya, kita sudah tahu. Nah, setelah proses hari Jumat itu, beliau bersama keluarga meninggalkan tempat istirahat beliau, tempat pemulihan beliau yang tadinya di Megamendung, beliau tidak kesentul. Ya, pindah kesentul. Kemudian, Ahad, ya, malam, yaitu hari Minggu, pukul 22.30, artinya lebih sekitar setengah sebelasan, ya. Setengah sebelas, sampai jam sebelas malam. Beliau meninggalkan lokasi dari sentul untuk menuju ke tempat pengajian keluarga. Pengajian keluarga inti. Saya mau sebutkan, pengajian subuh, ya. Pengajian subuh, keluarga inti. Jadi tidak melibatkan pihak mana-mana pun juga. Dengan empat mobil keluarga. Di dalam mobil, istri, beliau, ada anak dan ada menantu. Artinya ada perempuan di dalam mobil itu. Dan ada cucu beliau. Dua orang, masih bayi, tiga orang balita. Ya. Jadi di rombongan Habib Rizik itu ada balita. Ada bayi dan masih belum satu tahun dan ada balita. Itu yang saya mau tegaskan. Jadi, ini adalah perjalanan keluarga biasa. Beliau mau melakukan pengajian keluarga saja. Karena biasa. Pengajian subuh keluarga. Ya. Nah. Di dalam perjalanannya, lebih kurang pukul 12.30, artinya setengah satu malam, rombongan beliau dengan dikawal. Beliau menggunakan keluarga, menggunakan empat kendaraan, perodampak, dan dikawal oleh empat mobil juga. Oleh Laskar. Ya. Nah, di dalam perjalanan, ada orang yang menguntik. Sejak dari keluarnya beliau, dari sentul itu. Ya. Terus dikuntik, dan akhirnya, para penguntik ini berusaha memotong entah apa tujuannya. Kita sebut, karena kita tidak tahu apakah dia petugas resmi, atau bukan karena dia tidak berseragam ya. Harus disebut tidak berseragam. Ini orang-orang tidak berseragam. Berusaha memotong rombongan. Ya. Dan menyetop kendaraan. Nah, para pengawal tentu saja berreaksi untuk melindungi. Ya. Untuk melindungi. Imam Besar, Habib Rizik Sihab. Itu reaksi normal. Karena memang mereka bertugas untuk mengawal. Reaksi normal. Yang patut diberitahukan kepada teman-teman pers semua, bahwa fitnah besar, kalau Laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Jadi, fitnah. Dan ini fitnah luar biasa pemutarbalikan fakta dengan menyebutkan bahwa Laskar yang lebih dahulu menyerang dan melakukan penembakan. Kalau betul itu, itu coba dicek. Senjata apinya, nomor register senjata apinya, pelurunya itu semua tercatat. Cek saja. Silahkan dicek. Pasti bukan punya kami. Karena kami tidak punya akses terhadap senjata api. Dan tidak mungkin membeli dari pasar gelap. Jadi, bohong. Bohong sama sekali. Apalagi di FPI, di kartu anggota FPI, dan kartu anggota LPI, disebutkan bahwa setiap anggota FPI dilarang membawa senjata tajam, senjata api, bahkan dan bahan peledak. Itu dilarang. Di kartu anggota kita punya. Nah, jadi, upaya-upaya memfitnah, memutarbalikan fakta, hentikanlah. Hentikanlah. Nah, kemudian kejadiannya, kenapa kami menyatakan Laskar kami dalam keadaan hilang? Karena memang kami belum tahu keberadaannya di mana. Itu membuktikan bahwa mereka dibunuh dan dibantai. Kalau sejak awal tembak-menembak, itu berarti dia tewasnya di tempat. Tewas di tempat pasti banyak. Semalam saya sendiri sampai jam 3, sudah ngecek dengan teman-teman yang di lapangan, tidak ada jenazah di situ, tidak ada keramaian di situ, yang ada justru petugas aparat setempat, yang ada di lokasi yang diperkirakan di sekitar pintu tol Carawang Timur. Di tengah malam itu saya suruh cek. Begitu saya mendengar ada berita, terjadi ada Laskar kita yang ditembak, kita suruh cek ke pintu tol Carawang Timur, ternyata tidak ada mobil Laskar di situ. Mobil Laskar tidak ada, jenazah tidak ada. Kalau itu memang tembak-menembak, dan tewas di tempat, itu pasti ada jenazah di situ. Pasti membutuhkan proses lama untuk evakuasi di situ. Tetapi ini tidak ada. Dan bahkan saudara-saudara perlu ketahui, teman-teman media, sempat salah satu Laskar mengirimkan voice note, rintihan dari salah satu Laskar kita yang ditembak. Itu artinya apa? Itu artinya Laskar kami dibawa ke satu tempat dan dibantai di tempat itu. Dibantai di tempat lain. Itu artinya. Dan kemudian beberapa kemudian, waktu kemudian setelah voice note terkirimkan, tidak ada lagi HP dari Laskar 6 orang itu yang aktif kita hubungi. Kita sudah cari sampai, pagi tadi sampai siang tadi, sebelum pengumuman dari pihak kodak, kita sudah cari kemana-mana. Ke rumah sakit kita cari, ke kantor polisi kita cari. Karena kita anggapnya itu orang hilang. Dan ternyata kemudian ada pengumuman bahwa seperti yang dinyatakan, fitnah yang menyatakan tembak-menembak itu. Nah jadi, sekali lagi saya mau katakan, tidak betul, berdasarkan fakta-fakta dan kronologi yang saya sampaikan, bahwa terjadi tembak-menembak dan Laskar memiliki senjata api itu tidak betul sama sekali. Itu fitnah besar terhadap kami. Fitnah besar terhadap umat Islam. Kami anggap itu upaya memunterbalikan fakta yang tidak pada tempatnya. Saudara-saudara harus diperhatikan, ini enam orang ya. Enam orang wafat di bantai. Keluarganya ada satu di dalam. Ya, ibunya. Ibunya ada satu di dalam, ada satu orang tuanya laki-laki sekarang sholat di masjid. Ya. Ini anak-anak kita tahu persis, anak-anak ini hanya bentuk kecintanya, mengawal pimpinan kami, imam besar, hanya bentuk pengabdian, tidak memiliki agenda apapun, tidak memiliki senjata api, tidak memiliki badan peledak, dan segala macam bentuk senjata lainnya. Dari kami, saya kira itu ketua umum, silakan kalau ada yang mau menyampaikan. Silakan. Bang, untuk pengecekan CCTV, CCTV di lokasi sudah dipinta? Belum kita lakukan, karena kita ini masih sibuk, sampai dengan siang tadi, sebelum ada pengumuman dari pihak kodak, kita masih sibuk memastikan keberadaan enam orang tersebut. Jadi kita belum mengecek kemanapun, kita masih menelusuri kemana-mana tempat, dari kemungkinan-kemungkinan itu dibawa, yaitu apakah rumah sakit, karena kita mendengar ada voice mode yang tertembak, rintihan dari salah satu korban yang ditembak, masih sempat didengarkan oleh Laskar yang tetap mengawal, dan kita belum mengetahui itu, sampai hari ini, bahkan sampai detik ini, kita belum mendapatkan akses terhadap jenazah. Itu yang patut dicatat. Kita tahu bahwa mereka, enam orang Laskar ini, yang sahit ini adalah wafat, baru tahu dari pengumuman, dari pihak kepolisian. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Tapi posisi enam ini, gimana sekarang bang, sudah diketahui? Sampai hari ini saya belum tahu, kita belum mendapatkan informasi. Ini menunjukkan bahwa, bukti, konkret, bahwa genazah ini, dalam kontrol dan kendali penuh artinya kan. Kalau memang itu tembak-menembak biasa, tentu itu ada di masyarakat lain. Tentu. Tentu masyarakat sudah sibuk, sudah rame di situ. Ini sampai sekarang ini, kami tidak mendapatkan akses di mana keberadaan jenazahnya, kondisi lukanya di mana, di mana tembak-menembak berapa obang peluruhnya, kami tidak tahu. Hanya satu-satu sumber informasi, baru bahwa dinyatakan bahwa tewas. Bang, kekuatan 4 orang bang. Penjelasan yang Bapak benar tadi, yang tergantung di tolok jenazah itu, berarti Bapak melihat sendiri, bahwa tidak sempat terlihat adanya mayat dalam. Saya tidak melihat sendiri, tapi kita tugaskan adalah sekarang kita, untuk ngecek, mulai dari pukul 1, setengah 2, sampai pukul 3, sampai menjelang subuh, kita cek. Tidak ada di situ. Peristiwa tembak. Semaka ini siapkan ngecek. Terima kasih siapkan masuk. Insyaallah bisa. Tapi konsentrasinya, 2 mobil konsentrasinya, terus mengalapkan pengawalan terhadap Habib Rizik, yang 2 mobil lagi, itu yang berhadapan, dan untuk upaya ditangkap, oleh pihak yang kita belum tahu sampai sekarang. Tapi diaktualikan mereka itu sebagai polisi kan. Mestinya kalau polisi, saya mau katakan, kalau polisi dalam upaya penyidikan, itu mestinya penyerahan surat. Kan surat sudah diserahkan. Untuk apa lagi? Dikuntifkan. Kan Habib Rizik tinggal datang atau tidak kan. Kalau tidak datang kan ada upaya-upaya hukum yang mereka gunakan, berdasarkan kewenangan mereka. Tidak perlu ada kuntit-mehuntit seperti itu. Jadi ini menjadi catatan penting. Ini menjadi catatan penting. Habib Rizik sudah dipanggil, dan kita sudah mendatangi hari ini pengacara kita. Jadi tidak ada kaitan itu dengan bahwa Habib Rizik seperti apa, tidak ada. Itu proses mekanisme hukum biasa. Silahkan ya Pak. Pak, ada lantah-lantah hukum atau lantah apa terkait penjadian ini? Ya tentu begini. Jadi ini tidak boleh ada satupun ya, warga negara, penjahat sekalipun, penjahat sekalipun ya, itu dibenarkan untuk dilakukan apa yang disebut dengan ekstra judicial killing seperti itu. Kalau demikian caranya, berarti lembaga kejaksaan, lembaga pengadilan dibubarkan saja. Cukup kalau polisi menganggap itu, apa namanya, penjahat, ditembak melawan, ditembak, mati sudah kan, berarti tidak perlu pengadilan. Kita ini negara hukum atau negara kekuasaan. Jadi itu perlu jadi catatan juga. Jadi upaya hukum apa? Upaya hukumnya adalah, dalam hal ini, ini disebut secara ha'azazi manusia, instrumen ha'azazi manusia, ini disebut dengan ekstra judicial killing. Ini pelanggaran berat ha'azazi manusia. Mereka yang melakukan proses pembunuhan ekstra judicial killing ini, pembunuhan di luar proses hukum ini, ini mestinya diadili oleh pengadilan HAM. Mestinya instrumen yang bergerak adalah Komnas HAM ini. Komnas HAM. Kita minta Komnas HAM secara terbuka untuk melakukan penyelidikan. Karena ini jelas-jelas. by intention ini. Dan yang dilakukan terhadap abelizik ini terencana. Ya, silakan. Penegasan saja, jadi informasi mengenai meninggalkan anggota laskar ini, itu berdasarkan hasil rilis yang disampaikan. Dari pihak polda. Dari pihak polda. Dari pihak polda. Ya, dari pihak polda. Makanya kita menjadi heran. Artinya itu form mereka dibunuh. Yang 6 orang itu sendiri identitasinya? Yang 6 orang identitas. Baik, saya bacakan. Saya bacakan nama-nama laskarnya ya. 1 Faiz. Ini nama panggilan. Kita belum cek nama aslinya ya. Ini baru nama panggilan dari teman-temannya yang mengabarkan. 1 Faiz. 2 Ambon. 3 Andi. Yang Andi ini ibunya sudah ada di sini. Di dalam kantor kita. 4 Reza, 5 Lutfi, 6 Kadhafi. Semuanya adalah anggota laskar dari Laskar DKI. Saya ulangi lagi. Faiz. Ambon. Andi. Reza. Lutfi. Dan Kadhafi. 6 orang. Kalau usianya sendiri rentang nggak? Usianya kita masih cross-check dengan keluarga ya. Kita belum tahu. Karena kita kan tidak pegang KTP-nya. Bang, satu lagi nih. Peristiwa tembak, baku tembak ini kan terjadi. Tidak ada peristiwa baku tembak, Mas. Peristiwa penembakan. Peristiwa penembakan ini kan dikabarkan sama Pak Kapolda karena ada isu pengarahan massa ke Jakarta mengawal Habib Rizik pemeriksaan. Nah, apakah itu benar? Jadi, itu membuktikan, itu fitnah ya. Habib Rizik itu menuju luar Jakarta, bukan menuju dalam Jakarta. Jadi, kebohongan-kebohongan seperti itu, itu tidak layak dikutip. Menurut saya, tidak boleh informasi publik dijejali dengan berbagai macam kebohongan. Hentikan kebohongan. Habib Rizik menuju arah luar Jakarta, bukan menuju dalam Jakarta. Mau dikit ke tempat pengajian. Pengajian itu pengajian keluarga. Keluarganya keluarga inti. Kita berdiri dari, ya kalau saya sebutkan nanti Habib Rizik, terancam nyawanya. Mau tanggung jawab, nanti. Lokasi penembakan ini dimana, Pak? Lokasi penembakan diperkirakan pintu tol kerawang timur. Yang sudah dicek di sana dimana? Sudah dicek di situ. Kerawang timur. Pintu tol kerawang timur. Sudah kita cek. Berarti kalau dari nombongan HRS sendiri, tidak melihat ada tembak-menembak di situ ya, Pak? Yang tiba-tiba... Tidak ada tembak-menembak. Ya, memang tidak ada tembak-menembak. Sudah saya katakan berulang-ulang. Tidak ada tembak-menembak. Kalau bahasanya tembak-menembak, itu artinya dua belah pihak memiliki senjata api yang sama. Jadi saya mohonlah ya, penggunaan-penggunaan diksi ini, kita didiklah masyarakat ini, didiklah publik ini, edukasilah publik ini dengan fakta yang sesungguhnya. Dari kami menyatakan tidak ada tembak-menembak. Kalau konotasinya penggunaan diksi tembak-menembak, itu dua belah pihak saling memegang senjata api. Api sempat menembak senjata api dari polisi atau apa? Bagaimana? Salah satu mobil sempat terkena senpi dan sebagainya. Bukan salah satu mobil. Enam-enamnya sudah tewas sekarang dinyatakan sendiri oleh mereka. Dilihat empat kelombongan itu, Pak. Empat mobil itu, Pak. Satu mobil. Ya, sudah saya katakan tadi, yang mengawal Habib Rizik ini, empat mobil. Dua mobil terus mengawal Habib Rizik menuju tempat pengajian. Yang dua lah kemudian, yang berusaha dihadang oleh OTK ini. Begitu, saudara. Ya, kemudian terjadilah upaya-upaya penangkapan itu, dan ada sekali penembakan di tahap awal itu, dan mengenai satu Laskar. Satu Laskar inilah kemudian, yang voice note-nya sampai ke tim yang lain, ke mobil yang satunya. Mobil yang satunya, segera, apa, katakanlah, menyelamatkan diri. Begitu, karena ini ada tembakan. Itu bukti, ya. Saya mau katakan ini ada dua mobil. Satu mobil dihadang, satu mobilnya, kalau betul ada tembak-menembak dan seorang apa, Laskar FPI punya senjata, tentu dihajar pakai mobil satunya. Ini kan tidak terjadi. Buktinya kan satunya mobil kita, Laskar kita menyelamatkan diri. Begitu, ya. Itu faktanya. Jadi tidak ada penggunaan diksi tembak-menembak. Penembakan yang ada itu. Penembakan oleh siapa? Sementara ini, mereka mengakui bahwa itu dari pihak mereka. Dengan tadi pernyataan, kan? Jelas, kan? Mereka sendiri yang mengakui. Tadinya kita anggap itu OTK, tapi sekarang sudah diakui. Nah, karena ini aparat negara yang melakukan, maka ini disebut pelanggaran hak adzai manusia yang berat. Begitu. Oh, iya. Kita akan berupaya, tentu saja. Kita akan menggunakan seluruh mekanisme hukum untuk melaporkan peristiwa ini. Ini tidak boleh didiamkan. Sebab bisa saja nanti Anda-Anda semua akan ditembak nanti kalau kritis. Karena Anda wartawan, tentu saja menyuarakan yang kritis. Kalau Anda tidak disenangi, kritik Anda nanti Anda akan menjadi sasaran. Semua warga negara Indonesia akan diperlakukan sewenang-wenang seperti ini. Ini tidak boleh dibiarkan. Kami masih bersabar dengan menggunakan upaya mekanisme hukum. Yaitu akan berupaya melaporkan ini ke Komnas HAM. Karena ini kita sebut pelanggaran HAM. Ada upaya dari FPU untuk mengkonfirmasi soal identitas nama orang itu enggak, Pak? Nanti kita keluarganya tentu, ini sekarang saja sudah ada tiga keluarga, ya. Insya Allah dari keluarga nama-namanya identitasnya akan kita dapatkan dalam bukti segera dan enggak akan kita keluarkan identitas keluarga masing-masing, termasuk umur alamatnya, ya. Sudah ada yang dihubungi pihak Kolda terkait enam jenazah itu? Belum, belum ada. Belum ada. Ini kita tidak punya akses informasi, ya. Pak, untuk jenazah sendiri ada di mana, Pak? Karena kan di ekspor sendiri tadi belum ada jenazah ke nomor. Nah, itu tanya ke mereka. Mereka yang nembak, mereka yang mengendalikan jenazah, kenapa tanya kita? Tanyanya mereka itu. Itu bukti mereka menguasai itu jenazah. Dan dalam kewajiban seorang muslim, itu jenazah harus segera diserahkan kepada keluarga. Jangan dilama-lamakan. Dan keluarga menolak otopsi. Tidak dibenarkan otopsi tanpa izin dari keluarga. Terkait dengan kejadian ini sendiri, responnya objek itu itu apa? Ya, beliau tentu saja mengucapkan innalillahi wa innaillahi roji'un. Beliau sangat berduka, sangat bersedih, karena ini adalah laskar yang semata-mata mengabdi kepada beliau untuk mengawal beliau. Beliau sangat sedih tentu saja. Beliau sangat sedih. Balik lagi ke orang yang mengintai itu, Pak, bagaimana FPI memastikan 30 orang itu benar adalah pengintai yang beratau dari rumah dengara, termasuk yang 3 orang dengara mendukung. Ya, kita punya pengakuannya, kita punya data-data laporan mereka, ya, kepada atasan mereka. Kita punya, habis sekarang ini. Nah, kita tidak tahu apakah ini adalah bentuk-bentuk upaya balas dendam dari terbongannya coverage mereka. Ya, kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Laskar itu tadi disebut polisi adalah Laskar khusus yang berusaha menghalangi penyidikan Habib Rizik. Penyidikan apa? Penyidikan itu di kantor polisi, Mas. Jadi jangan, polisi jangan sembarangan lah, saya kira. Penyidikan itu di kantor polisi. Dan Habib Rizik itu akan dipanggil. Yang dihalangi itu apa? Tidak ada upaya menghalangi. Habib Rizik itu mau menuju pengajian. Apa yang disidik? Apa yang disidik? Pertanyaannya. Penyidikan apa? Tidak ada upaya menghalangi itu. Tidak ada upaya menghalangi. Itu fitnah. Lagi-lagi itu fitnah. Ini upaya untuk melepaskan diri dari jerat hukum. Ini pelanggaran HAM, saya katakan. Ini pelanggaran HAM, sekali lagi. Tidak boleh lepas dari jerat hukum ini. Tidak boleh. Karena kekuasaan lepas dari jerat hukum. Tidak boleh. Tidak ada upaya menghalangi itu. Karena Habib Rizik, jelas mekanisme hukumnya. Tinggal dipanggil, tinggal di keterangan saja. Ya, silahkan yang lain. Masih ada? Bang, ini barusan-barusan IPW merilis-rilis tentang kasus ini. Siapa? IPW. Ilusion Police Watch. Jadi, IPW megasar untuk Jokowi, mencobot Kabori, sama membentuk tim pencari fakta. Bahwa ada penganggaran di sini. Apakah teman-teman IPI akan menggadai IPW juga untuk membentuk tim fakta? Ya, kalau IPW kan LSM memang dia selama ini berfungsi untuk menjadi pengawas polisi, namanya Police Watch kan. Saya setuju tentu saja, terima kasih atas dukungan dari IPW untuk supaya kasus ini dibentuk tim independen, saya setuju. Tim independen itu tentu saja, menurut saya, harus dipimpin oleh Komnas HAM. Karena kewenangan itu ada di Komnas HAM. Baik, yang lain. Ada rencana untuk luar ke propam juga mungkin, Pak? Ya, jeruk makan jeruk nantinya, Mas. Ya, jeruk makan jeruk. Ini yang jelas, ini saya katakan, ini ada unsur dugaan kuat pelanggaran HAC manusia yang berat. Karena dia pelanggaran HAC manusia yang berat, maka kewenangan itu ada di Komnas. Ya, bukan lagi di propam. Kalau propam itu sekedar profesi saja. Oke, yang lain, kalau tidak ada, kita, ini, Bang, bang, ya, insya Allah kita akan memasukkan juga untuk buat tim pencari fakta dari DPR dan seluruh instansi yang terkait supaya tim independen bisa segera dilaksanakan, bisa terlaksana dengan yang berwibawa, dengan banyak instansi, sehingga kita bisa melihat, apa namanya, meminimalisir celah-celah kehongan. Jadi seperti itu. Insya Allah, Insya Allah dengan tim pencari fakta independen untuk bisa menguat bagaimana peristiwa ini yang sebenarnya walaupun kita sudah melihat bagaimana fitnahan-fitnahan yang ditujukan kepada Front Pembela Islam maupun kepada Laskar-Laskar kami itu semuanya tapi tetap perlu untuk bisa terkonstruksikan dengan data-data dan bukti-bukti Insya Allah dengan keterbukaan dan juga dengan rasa keadilan Insya Allah silakan yang lain teman-teman kalau kami kasih terancam mohon maaf ya kita bisa tahu kalau soal itu baik, yang lain teman-teman media sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang banyak ya jazak komopo bahayran jazak atas profesionalisme profesionalisme ya rojek cover website dari teman-teman karena memang pemberitaan tidak boleh berdasarkan hanya satu pihak saja kami hanya menuntut kemukakanlah fakta dengan apa yang sesungguhnya dari kedua belah pihak nanti masyarakat yang akan menilai itu yang jelas penggunaan-penggunaan diksi tembak-menembak saya kira harus dihentikan karena itu adalah framing yang jahat terhadap orang tidak berdosa yaitu enam orang yang sahib ini demikian dari kami terima kasih bila itu walaikum warahmatullahi wabarakatuh saya belum pegang tapi itu keterangan dari komandan timnya saya memang belum sengaja belum minta ya itu dari korban berama siapa pak yang voice note itu bagaimana itu juga belum tahu itu voice note itu dikirim itu sangat cepat sekali kita belum tahu saya sendiri belum dapat tapi itu keterangan voice note dari komandan yang mengawal Habib Rizik semalam berarti isinya teriakan rintihan ada rintihan mengadu kesakitan seperti itu hanya sebentar hanya beberapa detik dari nomor siapa dikirimnya pak apabila nomor lastar atau nomor yang tidak dikenal nomor lastar itu kan mereka kan punya komunikasi diantara mereka ya ya ini betul ya betul itu semua ya itu sudah saya sebarkan diantara beberapa teman jadi saling berbagi saja ya benar ya pak benar benar itu benar ya betul ya betul itu enam orangnya itu ada lagi ada ya terima kasih banyak ya teman-teman ya oke banget boleh disini saya dihubungin aja ya kalau dikirim saya saya sekum sekaligus kuasa hukum dari para korban karena saya profesi dari itu memang pengajaran pakai telepon tuh bisa silahkan tapi pakai telepon anda saja ya karena saya ada yang bisa dikontak hanya WA sangat jelek terima kasih teman-teman mohon maaf ketidaklayakan tempatnya ya selamat menikmati kita keluar selamat menikmati 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 hai hai Oh hai 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 Demikian live report dari Markas Tuan Pembela Islam, Jakarta Pucat. Masih ada tuh.